minar-minar air panasnya gimana enak enak guys gimana assalamualaikum oke mak guys lanjut aja kita masak ini pertama sebelum masak pastinya aku mau belanja dulu cari cumi-cumi langsung di tukang ikannya setelah itu ambil daun jeruk puru di tempat tetangga kemudian ambil daun salam di depan rumah setelah itu metek cabai juga di depan rumah enaknya gini ya mak kalau kita punya tanaman kalau mau masak tinggal petik lanjut ini aku mau bersihin cumi-cuminya dulu pertama itu kepalanya dicabut setelah itu disiram bagian isi perutnya biar kotoran keluar dan dicabut punggungnya yang burning seperti ini karena punggungnya itu gak enak ya guys gak bisa dimakan juga setelah bersih lanjut ini bersihin bagian kepala pertama mau dibuang dulu bagian lendir-lendir untuk tintanya gak aku buang ya karena mau dimasak tinta hitam setelah itu bagian giginya juga dibuang karena nanti kalau kegigit ini gak enak banget nah nanti biar makannya enak ini dipotong-potong kecil sesuai ukuran aja ya setelah itu siapkan merica ini digerus aja sampai halus kalau udah halus tambahkan kemiri setelah kemiri halus tambahkan kurang lebih 7 cm kunyit ini juga digerus sampai halus setelah itu 2 siung bawang putih kalau semuanya udah halus terakhir ini masukkan bawang merah ya aku kalau ngulek ya gini dipisah-pisah karena kalau langsung sekaligus itu agak ribet ya susah banget licin setelah itu ini serai 1 batang dan laos 1 ruas digetrek kemudian ini panaskan minyak goreng tumis bumbu halus serai dan laosnya setelah itu masukkan daun salam dan daun jeruk ini diaduk-aduk sampai layu ini tambahkan air dari sisa ulekannya tadi dikit aja ya setelah bumbu mateng masukkan cumi-cuminya nah ini diaduk sampai rata aku gak tambahin air sama sekali ya karena cumi-cuminya itu sudah mengeluarkan air kemudian tambahkan bumbu perduniawian seperti garam, gula, dan kaldu bubuk setelah semua bumbu duniawi tercampur rata ini terakhir masukkan cabai rawit karena anak-anak ikut makan jadi aku cabainya utuh kalau teman-teman mau diulek tadi sama bumbunya juga boleh ya dan rasanya itu lebih nikmat nah setelah belebek-bebek begini matikan api dan siap disajikan dan Fai untuk masak cumi ini jangan terlalu lama ya cukup 5 menitan aja di atas kompor selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba